Perkembangan fotografi berasal dari ini. Kemudian ini. Lalu ini. Jadi, bagaimana fotografi saat ini? Dimulai dari dua sekawan, Joseph Nispor Nips dan Louis Jack Mendedakwe. Nips berhasil menemukan suatu imaji yang terjadi dari reaksi larutan kimia di atas sebuah pelat saat terkena cahaya. Nips tidak sempat menyempurnakan penemuannya ini karena tutup usia. Penemuan ini kemudian disempurnakan oleh Daguer dan pada akhirnya disebut Daguerotype. Di sini, fotografi memulai kejayaannya. Penemuan ini kemudian dipakai oleh bangsa-bangsa Eropa untuk melakukan eksplorasi di negara-negara koloni jajahannya. Belanda, sebuah kerajaan kecil di Eropa Barat, tak ketinggalan merayakan euforia penemuan fotografi ini. Pemerintah Kerajaan Belanda, kemudian mengutus sebuah tim untuk melakukan riset antropologi di Indonesia. Kemudian, pada tahun 1843, digantikan fotografer asal Jerman Adolf Schaffir. Adolf berhasil mengabadikan relief di sekitar Candi Borobudur. Sejak saat itu, studio foto komersial bermunculan. Di Batavia, dan di beberapa kota di Hindia Belanda. Demam fotografi portraitur, mewabah di kalangan sosietat kelas atas. Salah satu studio foto paling terkenal adalah Woodbury & Page. Pada 18 Mei 1857, dua fotografer muda, Walter Bentley Woodbury & James Page berlabuh di Batavia. Setelah perjalanannya di bidang fotografi pada beberapa negara. 5 Juni 1857, mereka membuka studio foto portret yang diberi nama Woodbury & Page di Walter Freden, Batavia. Mereka merombak rumah Nyonya Ben, menjadi studio. Nyonya Ben merupakan seorang wanita berkebangsaan Skotlandia di Jawa. Sebelum peresmian pembukaan studio foto, Woodbury & Page telah mendapatkan tanggapan positif untuk karya mereka. Termasuk perhatian dari koran lokal Belanda. 23 Mei 1857, Woodbury & Page juga memperluas cakra wala mereka. Mereka juga melakukan pemotretan luar studio. Seperti memotret kota dan pemandangan, monumen-monumen, dan apapun yang mereka rasa mendatangkan keuntungan atau manfaat. Jogjakarta Tempat dimana tradisi memiliki nilai sangat tinggi. Secara definisi, tradisi selalu dihubungkan dengan sesuatu yang tua atau lama. Tradisi sejarah Jogjakarta sendiri dimulai 258 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1756 dengan dibangunnya Keraton. Sebuah Komplek Besar Istana bagi Sultan Hamengkubwona I. Pada tahun 1876, terjadi gempa besar yang menghancurkan Jogjakarta. Sultan Hamengkubwona VI memerintahkan pendataan terhadap kerusakan yang terjadi di Jogjakarta. Salah satu yang berjasa melakukan pendataan itu adalah Kasian Cepas. Dia lahir sebagai seorang pribumi di daerah Purworejo. Kemudian besarnya bersama bapak angkatnya, kemudian hijrah ke Jogjakarta. Karir fotografinya dimulai ketika dia mulai belajar dari dua orang, yaitu Isidor van Kingsbergen, yang seorang fotografer juga dari luar, datang ke sini, yang juga datang untuk memotret alam kemudian manusia-manusia yang ada di Indonesia. Namun, dalam berita kematiannya, obituarinya, dikatakan dia belajar dari Simon Kamerik. Nah, karir fotografinya juga dia jalani bersama temannya Isaac Gronemann, seorang ilmuwan dari Belanda, seorang arkeologis, di mana dia memotret Candi Borobudur, kemudian juga membuat potret resmi kerajaan, Sultan Hamengkubwona VII. Lalu, di samping itu juga Cepas ikut pada tren fotografi masa itu, di mana kemolekan Indonesia, keindahan alam Indonesia itu menjadi daya tarik yang luar biasa bagi orang-orang Eropa. Dan dari situ pula, terbentuk koneksi-koneksi sosial yang memungkinkan Cepas untuk menjadi juru lukis di Kraton, dan akhirnya juga menjadi fotografer Kraton. Bicara tentang karyanya, foto-foto Cepas berbeda dengan karya fotografer Eropa pada saat itu. Dia bisa memposisikan subjek foto dari sudut pandang peribumi. Foto-foto tentang masyarakat di Indonesia menjadi barang komersial yang diminati oleh orang Eropa. Foto-foto tersebut banyak diproduksi menjadi kartu pos. Karya-karya awal Cepas dicetak menggunakan metode albumen print. Metode cetak ini banyak digunakan pada fotografi komersial saat itu. Karena mencetak di atas kertas menjadi lebih murah dibanding mencetak di atas pelat logam. Nah, albumen print itu jenis cetak fotografi yang berbasis pera, silver nitrat, dengan bahan landasannya yaitu albumen, yaitu putih telur. Sehingga efek gambar yang dihasilkan itu kecoklatan dan berkesan mengkilat. Kalau sekarang itu kita kenal dengan permukaan glossy. Menjelang akhir 1890-an atau menuju awal 1900 abad ke-20, Kepas sudah mulai menggunakan silver gelatin print yang mirip dengan kertas hitam putih analog yang kita kenal sekarang. Kepas ini memang ketika dikaitkan dengan sisi-sisi nasionalisme memang tidak bisa kita nilai dengan satu sudut pandang nasionalisme saja. Tapi kita harus melihat kondisi sosial pada saat itu yang memang mengharuskan fotografer untuk seperti itu, seorang Kepas untuk seperti itu. Dia harus terkoneksi dengan dunia atau lingkungan orang-orang Eropa, bila ingin eksis. Karena pada saat itu Indonesia memang sedang menjadi daerah kolonialisme Belanda. Kasian Cepas berkarir di dunia fotografi selama 22 tahun. Antara tahun 1886 sampai dengan 1902. Kemudian usaha tersebut diwariskan kepada anaknya, Sam Cepas. Namun sayang, warisan usaha itu tidak berlangsung lama. Karena Sam Cepas tutup usia disebabkan oleh kecelakaan. PAP berdiri tanggal 15 Februari tahun 1924 di Bandung dan didirikan oleh dua profesor dari ITB, yaitu Sumaker, salah seorang arsitek, dan Sumeron, salah satu guru besar di bidang kimia di ITB. Masuknya Jepang pada tahun 1942 telah menciptakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menyerap ilmu pengetahuan di bidang fotografi. Demi kebutuhan propagandanya, Jepang mulai melatih orang Indonesia menjadi fotografer untuk bekerja di kantor berita mereka, Dome. Nah, ketika pendudukan Jepang berlangsung dalam waktu singkat, maka lokasi tempat ini menjadi, dijadikan sebagai kantor berita Jepang bernama Dome. Nah, dalam Dome ini, editor fotonya itu adalah Alis Mendur. Proklamasi Kami, Bangsa Indonesia. Hanya Alex dan Franz Mendur, pewarta foto Indonesia yang tercatat hadir, serta mengabadikan peristiwa bersejarah, pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mendur Bersodara ini adalah teronggak dari fotografi jurnalistik modern di Indonesia. Jadi ditandai dengan kemerdekaan Republik Indonesia, dan peran serta di dalamnya yang sangat kental, secara visual, pemberitaan-pemberitaan foto yang dibuat oleh Mendur Bersodara. Alex Mendur, kemudian bersama tokoh wartawan BM Diyah, Yusuf Isak, Rosihan Anwar, dan Ahmad Cokro Aminoto, menjadi pelopor untuk menerbitkan harian legendaris yang mereka beri nama Merdeka, pada 1 Oktober 1945. 8 bulan setelah penerbitan edisi bersejarah tersebut, Mendur Bersodara kemudian meninggalkan harian terkenal itu untuk mencoba tantangan baru yang merupakan bentuk keinginan independen yang telah lama dipendamnya. Alex dan Franz kemudian mengajak Umbas Bersodara, Justus dan Franz Nyong, serta Alex Mamusung dan Oscar Ganda untuk secara kolektif mendirikan IPOS, kantor berita foto independen pertama di Indonesia pada 2 Oktober 1946. Awal tahun 1946 mereka sudah harus terusir ke Jogja, pemerintah bergeser ke sana, dan Franz Alex juga menuju ke sana, lalu kemudian Alex memutuskan untuk tetap di Jakarta supaya terbagi dua posisi dari pantauan. Nah, IPOS berdiri dengan keyakinan penuh dan tentu didukung juga oleh Soekarno karena dia melihat bahwa PERS visual ini penting untuk mencitrakan kepimpinan baru. Jadi, ada satu kohesi, satu kerjasama antar kohesi, pemerintahan, dan PERS untuk menggelar, memunculkan foto-foto sebagai bahan publikasi kepada rakyat. Empat tahun berada di pengasingan, itu bukan perkara mudah. Itu adalah hal yang paling sulit yang harus dilakukan untuk memperlihatkan bahwa Indonesia ini negara berdaulang, pemerintahannya berdaulang. Mereka adalah pejuang-pejuang bersenjatakan lensa yang mencatat atmosfer, puncak-puncak momentum peristiwa yang kini tercatat sebagai sumber utama sejarah visual Indonesia. Pada awal tahun 1950, wacana tentang fotografi seni mulai dibicarakan. Upaya-upaya untuk mendiskusikan fotografi itu sudah dilakukan. Dan dalam pembicaraan ini kita tidak bisa lepas dari satu nama yang namanya Arsat Rois. Dia ada di dalam pergaulan seniman-seniman tahun 1950-an. Dia adalah teman yang muter apin. Dan kita tahu juga muter apin juga adalah nanti orang yang tidak asing sama kamera. Dan dia juga yang berteman dengan Rizno Sumarzo, Jaini, dan sebagainya. Dan Samsudin. Jadi diskusi di Eropa dia bawa ke Indonesia. Dan dia tuliskan dalam tulisan dia bahkan di Eropa pun perdebatan tentang apakah fotografi itu seni atau bukan dan bagaimana syarat fotografi itu menjadi seni, karya seni dan sebagainya itu juga masih belum terlalu terang. Dan Arsat mencoba mengajak membawa diskusi ini kerana kebudayaan Indonesia tentu bukan tanpa alasan. Mengingat bagaimanapun media fotografi ini perlu dikembangkan. Dan dia membuka artikelnya dengan mempertanyakan apa syarat fotografi menjadi seni. Ada nggak peluang fotografi layak hasilnya disebut seni. Kalau kita kurung lagi tahun 50-an peristilahan seni, definisi seni, formula seni yang sudah dibangun dari penyaga baru tahun 30 diteruskan oleh Sujoyono. Untuk Indonesia, seni adalah jiwa ketok. Karena itu tipikal sekali orang timur, selalu sensitif, sensibilitasnya tinggi, emosinya tinggi, dan sebagainya. Dan untuk mengurung semua itu disebut jiwa, dan sebagainya. Kemudian tahun 50 ketika ada pembicaraan tentang fotografi, ternyata teori-teori ini berkesinambungan. dan kita bisa lihat benang merah yang sangat panjang dari dekade 30, 40, ke 50. Seni adalah jiwa tampak, artinya karya-karya seni itu menjelaskan siapa senimannya, siapa manusianya. Hasil kerja kita, pikiran kita, hati kita, dan sebagainya itu akan kelihatan dari pekerjaan kita, yaitu seni itu sendiri. Totalitas itu yang dikenakan Sujoyono. Nanti definisi Sujoyono tentang seni dipakai oleh Arsad. Atau yang penting dalam foto-foto ini, seni potretnya adalah jiwa si pemotretnya, kata si Arsad. Itu menurut saya satu definisi yang menarik banget. Menarik banget. Dan itu menjelaskan upaya Arsad untuk menstarakan makhluk yang ada di belakang kamera, sebenarnya adalah makhluk yang bekerja layaknya seorang seniman. Dan ini syarat mutlak. Di luar itu, kata Arsad dari artikelnya, itu sorry-sorry aja, bos. Itu bukan seni. Kalau Anda motret, mudah semua orang bisa motret, kata Arsad di sini. Seperti halnya, anak kecil pun bisa gambar kayak Afandi. Tapi tidak membuat anak kecil itu menjadi Afandi. Atau tidak membuat siapapun atau ABG yang motret hadar ini untuk Facebook, itu adalah seorang fotografer atau seorang seniman. Belum tentu. Karena di balik itu ada watak. Seni Fotografi dan Fotografi Seni. Nah ini dua istilah yang sangat licin dan kalau kita kepleset dikit, kita salah memahami. Nah, bagaimana makna dari dua definisi ini? Seni Fotografi itu merujuk pada sebenarnya seni-seni yang hasil karya-karya fotografi yang memang hanya melulu mengutamakan keindahan-keindahan objeknya. Dan seninya dihasilkan dari memang kemampuan kecakapan si pemotret dalam menggunakan teknologi kamera itu sendiri. Diafragma, bukaan dan sebagainya, memperhitungan cahaya dan sebagainya. Dan pendek kata dalam wacana ini seni-fotografi itu masih dalam koridor foto-foto salon yang memang hasilnya hanya untuk menggugah perasaan tentang yang indah dan tujuannya hanya sampai situ. Sementara fotografi seni berusaha untuk melampaui itu jadi enggak lagi gambar pemandangan yang bagus tapi apa yang mau dia sampaikan dengan foto itu dan sekalipun objeknya adalah satu objek yang buruk itu juga memiliki nilai-nilai keindahan. Dan Arsat maupun Khusnadi sebenarnya sudah meniskusikan apa namanya dua kategori ini dan ini yang ini yang menarik kalau kita teruskan pada hari ini yang nanti ini akan menghantui wacana fotografi di dekade-dekade berikutnya. Tapi yang jelas sekali lagi saya tekankan Arsat sudah membangun dua pemakanan yang berbeda itu dan Khusnadi meneruskan itu seni fotografi dan fotografi seni adalah satu hal yang berbeda. Seperti halnya orang membedakan mana hasil karya lukisan, pemandangan yang dihasilkan untuk memenuhi di dinding-dinding hotel mana lukisan pemandangan yang dihasilkan oleh seorang Sujoyono yang sangat analitik pada realitas depannya. Dan itu suatu perbedaan yang ajam. Pada tahun 1945 ada dengan adanya Kongres Budaya di Bandung pada waktu itu Profesor Profesor Dr. R.M. Sularto berhasil menjadik kita anggap berhasil mencetuskan ide atau mencetuskan bahwa fotografi dijadikan satu calang seni rupa dari sejajar atau sekara dengan seni lukis dan seni rupa lainnya. Jadi fotografer adalah identik dengan seniman foto. Bukan yang seperti kita tertawa di selama ini sebagai tukar potret tapi benar-benar sebagai seorang seniman foto yang menghasilkan foto-foto yang bernilai seni. Pada masa ini pula klub-klub fotografi mulai berkembang. Ini ditandai dengan munculnya beberapa klub fotografi di berbagai kota. Seiring dengan nasionalisasi beberapa nama yang berboh Belanda tahun 1954 pop berubah nama dari preanger amatir fotografen menjadi perhimpunan amatir foto. Pada waktu tahun-tahun 1955 sampai 1960 itu banyak klub-klub dari Jakarta Surabaya Solo Semarang yang Yogyakarta juga berdiri sendiri-sendiri. Mereka mengadakan kegiatan yang cukup aktif tapi berdiri masing-masing sendiri. Pada waktu itu ada keinginan untuk bergabung. Terbentuklah suatu gabungan yang namanya perjubai. Hanya berumur sebentar kemudian terbentuk lagi gabungannya yang menang gabungan gabungan perpukul foto Indonesia diketuai juga kembali oleh Profesor Suarbo karena berumur motor yang sangat aktif dalam pengalaman kerjasama di bidang fotografi. Gab dari majalah budaya yang terbit di tahun 60 ini ada satu bukti bagaimana seni potret ini berkembang dan yang menarik dalam artikel ini adalah artikel yang dibuat Khusnadi ini adalah sudah digunakan istilah fotografi. Jadi Khusnadi sudah memperbaiki sebenarnya pencapaian Arsatrois di tahun 50-an yang pada mulanya masih menyebut seni potret dan sekarang Khusnadi sudah menggunakan secara terang-terangan di judul artikelnya bahkan seni fotografi dan perbedaan yang cukup mencolok adalah dalam artikel Khusnadi dia sudah membicarakan fotografi berwarna nah ini di Arsat belum muncul karena Arsat masih dalam gagasan foto hitam putih dan barangkali kalau kita lihat Arsat menulis ini tahun 51 berarti kalau ini tahun 60 agak 10 tahun kemudian tentu fotografi sudah berkembang tahun 66 kondisi berubah peta politik beralih maka Ivoz tidak lagi menjadi ujung tombak dari Transvisional Indonesia karena Polisim Orde Baru di bawah Soekarno itu mempercayai seorang Letman 1 bernama Saidi untuk mengambil peran dari Ivoz sebagai institusi tidak secara terang-terangan tapi tidak terjadi nah sehingga pada tahun 66 terbit harian Kompas tahun 67 kalau gak salah lalu majalah Tempu pada tahun 71 itu memunculkan fotografer-fotografernya sendiri yang memberi warna di Kompas ada Karton Riyadi di Tempu ada Ed Sulverdi nah mereka membawa arahnya sendiri-sendiri dengan gaya gaya-gaya yang dibuat oleh Karton Riyadi Almarhum itu terpengaruh dari latar belakang dia sebagai salah seorang yang mencintai dunia pendekatan teknis fotografer-fotografer lalu muncullah fotografer mulai artistik di dalam katakan korang Kompas ketika itu begitu juga di majalah Tempu Setelah kondisi politik Indonesia sudah stabil berdampak pula terhadap perkembangan fotografi terutama di kalangan fotografi salon Ada inisiatif dari Paf pada waktu itu untuk menghimpun beberapa klub untuk bersama-sama membuat atau membentuk satu federasi sebagai itu dilakukan dengan persiapan untuk pembentukan federasi ini dan untuk memudahkan administrasi menggunakan kerjasama yang ada seluruh panitianya terdiri dari anggota Paf kegiatannya dilakukan di Bandung dan praktis di bawah kemimpinan di Pasal Apok semua kegiatan diadakan di Bandung selama dua tahun lebih menghubungi klub-klub lain yang berminat kemudian pada saat itu juga Paf sudah langsung menjadi anggota FIAP kebetulan kita mempunyai bekas pengurus Paf yang tinggal di negeri Bandar yurannya dibayarkan oleh orang yang menirdum bekas ketua Paf pada zaman Bandar sebab Paf pada waktu tahun 50 50 pada waktu para pengurus yang pulang ke negeri Bandar Paf berahli ke pengurusannya ke Profesor Ratsularko dan bakalan memang Profesor Ratsularko menjadi kebapak terus menerus sampai sekitar tahun 80 di bawah pemikinan tahun Kalariko panitia ini bekerja selama 2 tahun lebih mencari club-club yang berminat lalu mempersiapkan keanggotaan di FIAP sudah kedaftar sebelumnya sebelum tahun 73 jadi Indonesia sudah dikenal oleh FIAP pada tahun sekitar tahun 70 dan akhirnya berkepatan dengan penyelenggaraan sawan kota Indonesia yang amat tahun 73 ini dimana club-club bersikukul di Jakarta terbentuklah Foderasi Perbentukan Sendik Kota Indonesia pada 30 Desember tahun 73 Pada Pada sepertimbangkan kambutannya sudah berjumlah 16 kumpulan jadi dari awalnya pemrakat saat ini ada 7 kumpulan sudah menambang jadi 16 pada saat permukaan salon foto yang pertama ini jadi salon foto Indonesia pertama itu merupakan titik tolak dari adanya kerjasama fotografi dari seluruh pergumulan fotografi yang ada di Indonesia secara nasional salon itu ya sebetulnya bukan sebuah lomba seperti sekarang ini salon itu dulu artinya salon foto salon untuk pameran lukisan itu salon itu adalah tempat bergumulnya orang dipamerkan dinikmati tapi karena tempatnya bagus dulu kan untuk bangsawan-bangsawan mana ada dulu orang gak banyak duit motret mana ada gak ada cerita jadi tempat orang-orang berduit bangsawan kemudian berkumpul dipamerin itulah yang disebut salon foto tapi kalau salon mengumum aja salon itu satu lomba satu kompetisi dimana yang foto dipamerkan dulu salon itu sebenarnya ruangan besar jadi foto-foto yang dipamerkan di satu ruangan besar bahasa prancisnya salon itu salon itu salah aula tapi sebenarnya salon itu bukan lomba salon itu apapunnya ya itu namanya era gitu tapi karena berkembang ada kurasi tadi terus dianggap yaudah salon itu ya gitu sekarang ada unsur lombanya sekarang sekarang kan tarung benar kita apalagi era sekarang salon juga bisa berarti foto-foto yang ada foto-foto yang sudah indah foto-foto yang betul-betul sangat indah dari segala sudut dari segala sudut dari sudut warna sudut penampilan sudut ketajaman sudut komposisi semuanya serba memuaskan dari sesuatu yang indah mungkin dari situ timur atau angkapan ah foto-foto salon ini foto-foto yang dibuat atau disetting harus demikian indah salon itu sebetulnya berubah cuman perubahnya lambat itu aja kalau orang lain bilang gak berubah gak karena mereka gak masuk ke dalam mereka gak tahu cuman memang kadang-kadang orang berdasar lihat katalog kok masih gini katanya nah suruh apa namanya aja salon foto Indonesia biarkan salon foto Indonesia ini tetap pada posisi salon foto Indonesia saya bilang saya membandingkan dengan budaya kita saya bilang masa orang jari yang dibola-wala itu dirok enggak lah boleh pakai rok jari atau jari gitu perkara jari ditambah apa ditambah apa silahkan tapi jangan dirubah total merubah dunia gak bisa segrasis itu pada tahun 1970 1970 sampai 1980 perkembangan ekonomi Indonesia mulai meningkat fotografi komersial tumbuh pesat katakanlah semenjak dulu pun tidak ada atau jarang sekali promosi besar-besaran dari industri fashion industri fashion kita adalah industri kecil bagian dari industri rumahan jadi fashion itu berkembang melalui fashion pages dari industri media cetak dan industri media cetak itu baru mulai berkembang seperti apa yang kita kenal sejakannya sekarang adalah di tahun 70-an ketika beberapa majalah-majalah mulai menonjolkan yang disebut gaya hidup wanita jadi ada satu perubahan culture budaya kita yang tadinya itu anonim menjadi hadir tadi ya hadir dengan menyolok hadir dengan sopan hadir dengan seksi hadir dengan nah itu mulai majalah-majalah terus dengan fotografer-fotografer kalau bicara tentang fotografi tadi apalagi tahun 90-an itu boleh dibilang jaya-jayanya industri atau berkembangnya pasar atau ekonomi Indonesia secara umum saya gak bicara tentang politik ya tapi ekonomi secara umum jadi mulailah ekonomi jasa ini berkembang mal-mal mulai berada nah pada saat itu fotografi para juru foto adalah ujung tombak dari perubahan itu pada saat saya start masuk di komersil itu saat saya masuk itu sebetulnya dibilang pemula juga enggak ya tapi dibilang sudah apa bukan pemula telat masuknya juga enggak tapi pemula juga enggak karena nanggung ada yang sudah melakukan itu pada saat saya tahun 80-an mulai tapi pada saat 80-an itu sebetulnya ada sebuah entry point ya dimana orang mulai memposisikan fotografi itu menjadi satu bidang yang mulai dihargai fotografi komersil di tahun 90-an itu bertepatan dengan awal saya masuk di dunia komersil fotografi jaman-jaman itu jadi jangan mungkin generasi sekarang membayangkannya sangat digital ya era 90-an sudah pasti tidak digital itu eranya masih analog memang pada saat itu seorang fotografer komersil itu memang betul-betul harus mempunyai satu talenta atau skill yang bagus kalau enggak ya selesai urusannya dan konsep yang fotografer dapat itu biasanya sudah dibuat dogmaton oleh bureau advertising hampir semua fotografer mesti kerjasamanya dengan bureau advertising dan briefingnya pun sebetulnya sederhana hanya kadang-kadang kita dikirim itu hanya berupa facts gitu ya berupa facts hitam putih nah kelihatannya simple ya tapi pada era itu sesungguhnya fotografer lebih leluasa berimajinasi karena yang kita dapat sebagai fotografer sangat sangat simple konsep layout kadang-kadang hanya drawing artinya apa ketika kita memotret pada saat memotret itu semua harus perfect persiapannya perfect persiapannya misalnya misalnya kita memotret ada modelnya wardrobe-nya harus siap betul make-up-nya juga harus siap betul tidak ada kata namanya retouch itu gak ada kalau zaman sekarang kita dapat dari bureau advertising berupa foto jadi kadang-kadang klien zaman sekarang ini lebih pokoknya bikin seperti itu persis semua makanya persis jadi fotografer itu gak imajinasinya gak berkembang kayak mempopi gitu aja 8 Agustus 1989 APPI Association of Profesional Photographers Indonesia didirikan wadah fotografer profesional Indonesia jadi idinya sih sebenarnya kesana waktu itu jadi dengan ide itulah akhirnya kita membuat sebuah apa organisasi yang disebut APPI 90 atau 91 kalau gak salah bisa 91an mungkin saya jadi member di APPI dan itu cukup bagus pada masa itu menggabungkan mengumpulkan para profesional fotografer yang khususnya di komersil di komersil fotografer nah pada saat buat formatur ya mereka mengingat saya untuk menjadi ketua kok yaudah kalau memang saya ini yaudah terbentuklah PPI membuat sebuah asosiasi itu gak mudah menyatukan begitu banyak kepala untuk punya satu pandangan satu pikiran itu memang gak gampang saya mempunyai sebuah keinginan untuk bisa menyatukan persepsi ya pada saat itu kenapa karena saya melihat bahwa profesi fotografer pada saat itu itu satu sama lain tidak saling mengenal padahal menurut saya bahwa sebuah profesi itu alangkah baiknya kalau satu sama lain itu bisa saling mengisi pada tahun 75 ada ada satu pameran yang menamakan dirinya gerakan sinumpah baru dan penggunaan fotografi dalam karya-karya seniman pada saat itu sudah mulai muncul tapi ini perlu di riset lagi saya takut salah ya tapi karya seperti Bakhtiar Zainul misalnya dia sudah menggunakan hasil potret wajahnya dan dikombinasikan dengan media lain yang mungkin kita sebut sekarang asemblas atau satu kolase atau mungkin mixed media tapi yang jelas fotografi sudah muncul di dalam penciptaan seni di kalangan seniman muda pada tahun 75 dan saat itu berangsur-angsur orang mulai menerima sebenarnya foto di dalam menjadi bagian dari perkembangan seni rupa itu sendiri tentu belum seutuh ditawarkan sebagai seni tapi dia masih dibantu dengan media-media lain tapi yang jelas foto sudah tidak asing sebenarnya tahun 70 dan barangkali inilah yang membuat nanti tahun 80 fotografi sebagai seni itu sudah semakin sudah semakin tegas nanti tahun 80 kita lihat misalnya di pameran kelanjutan dari kerajaan sebuah baru yaitu Pasaraya Dunia Fantasi itu fotografi dan bahkan fotografernya sudah diundang untuk berpameran seni seperti Fendi Siregar itu sudah diundang untuk berpameran dan dia memainkan karya-karya fotografinya pendidikan formal fotografi mulai berkembang berdirinya jurusan fotografi di FFTV IKJ diikuti oleh Isi Yogyakarta Unpas Bandung dan Trisakti awal awal mula berdirinya Fakultas Seni Miliharkam Isi Yogyakarta itu telah dirintis sejak lama oleh rektor kami yang lama Profesor Dr. Andres Budmohtar itu adalah seniman asal Bandung dari ITB yang menjadi rektor pertama Isi Yogyakarta jadi persiapannya sudah cukup lama mungkin sejak tahun 90-an lalu tahun 92 itu saya dikirim untuk keantarannya studi banding di Darwin di jurusan fotografi di sana juga untuk melihat kondisi bagaimana sebuah jurusan fotografi diselenggarakan jadi pembentukan Isi menarik karena pada waktu itu tidak ada lembaga pendidikan yang berhubungan dengan fotografi dia hanya masih sebagai fotografi sebagai mata kuliah setelah fakultas fitur bentuk kami terbentur kepada kekurangan tenaga penajar tidak satu pun ada serjana fotografi yang bisa kita minta bantuannya waktu itu karena belum ada lembaga yang meluluskan serjana fotografi Anda berbicara tentang keilmuan tentang fotografi pengaruh lingkungan yang ada kepekaan yang ada jadi bukan hanya sekedar merekam pendidikan fotografi itu belum bisa kita anggap merata mutunya beberapa beberapa daerah karena saya juga mengajar berkeliling seperti saya juga mengajar di padang panjang dan lain-lain saya merasa masih kebutuhan tenaga pengajar itu tidak seimbang proses untuk mengambil sebuah gambar itu tentu ada proses keilmuannya yang berbeda dia harus merisau terus kemudian dia harus mencari data terus dia kemudian mencari tingkat kreativitas dari proses dia melihat dia proses dia mencontoh terus kemudian dia proses menambah dan mengurangi dari proses kreativitas proses kreativitas itu tidak bisa dibentuk hanya satu jam dua jam selesai 27 Desember 1992 Galeri Foto Jurnalistik Antara dibuka untuk publik yang merupakan Galeri Foto Jurnalistik Galeri Foto Jurnalistik pertama di Indonesia sejak saat itu dimulailah perjalanan GFCA merekam sejarah bangsa Indonesia dan pusat belajar bagi calon wartawan foto muda dalam menyajikan wajah Indonesia setelah masa reformasi tahun 1998 PFI pewarta foto Indonesia berdiri tanggal 18 Desember 1998 998 pada tahun 1998 dimana 30 daun kekuasaan Soeharto itu runtuh oleh kunjung rasa mahasiswa dan rakyat Indonesia maka pola juga beralih dari pers yang tertutup menjadi pers bebas pers visual yang bebas juga melahirkan organisasi profesi bernama Pewarta Ketua Indonesia itu adalah anak kandung reformasi jadi PFI muncul untuk itu mencoba merespons bahwa lembaga institusi pers visual ini perlu ada untuk melindungi anggota-kotanya kalau kita kembali ke tahun 90-an berakali ada satu momentum yang layak untuk dicatat yaitu dalam dunia selirupanya ada Bienal 9 di tahun 92 di akhir tahun 92 dan sampai awal 93 dalam Bienal 9 itu kuratornya Jim Supangkat mencoba mengakomodasi semua media dalam seni termasuk performance dan itu dianggap pematangan seni rupa kontemporer di Indonesia yang yang berkeinginan untuk memperluas medium itu sendiri dan dalam Bienal itu ada karya fotografi oleh Yudi Doko dengan judul Man with the Egg yang membuat foto dirinya dengan telur dan itu ditampilkan atau dipamerkan hasil setakannya dan menurut saya itu dan apalagi di dalam bingkai Bienal seni rupa dan saya kira itu satu kesadaran yang lebih tinggi lagi satu level kesadaran yang tinggi bahwa fotografi itu sudah semakin lazim dan orang berpikir sekarang bagaimana berkonsep atau mengolah gagasan kita dan menyampaikan sesuatu dari belakang kamera dan itu menurut saya berhubungan dengan perkembangan fotografi kontemporer di belahan negara barat atau dalam misalnya Amerika dan aku sejak umur 11 tahun aku memang mau jadi seseniman gak tahu kenapa aku cuma bikin romantisnya aja itu ya seniman itu sangat romantis untuk aku waktu aku umur segitu sampai akhirnya papa aku nanya lu mau jadi apa lu mau sekolah dimana aku bilang aku mau ke Paris mau sekolah apa sekolah seni gak boleh itu itu idam-idaman aku dari dulu ya aku terus artis ini betul-betul masuk semuanya dan aku berasa sesudah aku bikin ini dan aku tahu kau dia ini cewek aku terus aku tahu aku karena aku aku adalah penamping lagi karena kalau kamu harapin jual foto dan di Indonesia fotografi masih belum di accept sebagai art karena ini batul aku untuk aku ini batul untuk aku satu master service sudah jarang aku dapatin seperti ini kalau ini kayu yang dimana ini sudah seperti binatang tapi karena negatifnya aku hancur sampai akhirnya dia sudah seperti fosil baru aku bikin besinya waktu itu 9-11 New York aku pikir aku bikin karya juga kalau aku bikin begini efeknya lancar bagus kalau ada gedung bagus jadi akhirnya aku bikin begini dengan lighting atau kasih lighting lagi aku mau berkarya terus ya why karena untuk itu aku mesti bermimpi dimana aku bermimpi I dream aku berasa aku hidup lagi kenapa nama mes sendiri sebenarnya dimulai oleh orang lain teman-teman yang menyebut kita anak-anak mes mes karena kepatos kita itu pelangnya masih ada pelang mes awry masih ada di jalan kolam studio nomor 56 di Yogyakarta komunitas ini berisi maeswa-maeswa fotografi jurusan fotografi yang lebih tertarik lebih tertarik kemudian kemudian dari fotografi sendiri yang waktu itu kita anggap fotografi membosankan foto-foto pictorial yang membosankan di kalender atau di mana di mana di mana di mana di mana di mana ideologi estetikanya sebenarnya saya enggak pernah tahu apa anak-anak yang masing-masing saya enggak pernah benar-benar tahu tapi sebagai sebagai group sebagai artis kolektif kita punya ini sendiri punya punya apa namanya punya estetika sendiri yang oh kalau mesu begini gitu kalau ideologi seni itu satu maksudnya setelah kamu paham tentang satu hal itu ya ini harus dipakai terus dipegang terus seperti itu iya sih iya sih iya sih iya persis 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 ya kalau aku aku sendiri ya enggak pingin kalau kamu sendiri ikit gimana enggak pingin enggak pingin awam nih gaya-nya kayak gini aku saya iya kayak apa kata kayak gemung saya berubah-ubah nirgaya iya, nirgaya pahamnya salah paham hahahaha kalau kecenderungan kecenderungan karena ya pasti karena saya pribadi gitu eh mirip ini ya jelas karena kita mengkrog bareng gitu kesamaan kemiripan gitu tapi secara gagasan pasti ada perbedaan saya personal secara kolektif ya proyek ini kita gagas bersama dan jadi satu pekerjaan ya peniman tetap baris jadi bagian dari masyarakat gitu dan visual itu sebenarnya hanya bahasa juga itu bahasa kita menyampaikan pikiran dan apa yang kita pikirkan sekarang yaitu apa yang kita alami bahwa ideologi kita sadar kalau kita itu fotografi itu bagian dari seni rupa pesadaran sekaligus keinginan kalau ya kita beda dan kita sadar apa kalau fotografi itu seni dan kita pengen jadi bagian dari dunia seni rupa kontemporer jadi kalau semisal ini mungkin terdengar agak sombong ya misal diomong kalau kita terkenal atau apa itu kita sebenarnya sangat banyak diuntungkan oleh kekurangan infrastruktur yang ada sekaligus gagalan pendidikan dan kritisisme teknologi terus berkembang revolusi digital semakin memudahkan siapapun untuk bisa menguasai fotografi fotografer.net adalah komunitas online terbesar di Asia Tenggara yang didirikan Kristupa Saragi dan Valen Riyadi pada tahun 2002 kini memiliki anggota lebih dari 400 ribu member pilihan alternatif alat fotografi pun semakin beragam dan fotografer tinggal memilih seperti apa alat yang bisa mengekspresikan ide mereka untuk naikin warna itu udah lebih percaya ke situ Photoshop kita agak terlalu panjang ininya gitu prosesnya jadi ada orang yang punya iPad dia masukin itu terus transfer data ngeditnya di iPad hasil akhirnya dapetnya di iPad ada yang gitu ya enggak enggak menutup kemungkinan bahwa nanti mungkin ini tuh jadi satu gender yang yang berdiri sendiri yang yang itu yang itu dia itu yang yang Tadi itu namanya komunimumasi, tapi akhirnya kita singkat aja, kita tahun berapa gitu. Terus kita akhirnya, karena terlalu lama vakum, sepakat aja, kita bikin aja nih, kita hidupin lagi, tapi dengan pendekatan yang seperti apa yang lebih spesifik lagi. Jadi akhirnya, kemudian yang terakhir ini, ya kita berempat. Saya, Dedan, Asih, sama dia. Kita berempat memang beda sebenarnya dalam pendekatan fotografinya, tapi kita punya visi yang sama, dengan istilahnya punya idealisme yang kurang lebih bisa jalan bareng. Akhirnya kita disebut lebih ke fotografi berikut. Nah disitu kita lebih bikin projek yang merespon dengan, apa namanya, yang satu tema kita respon dengan empat perspektif. Event pertama justru ke Youtube, kita ingin projek. Superbienal ya. Nah disitu kita justru pertama kali nyoba gimana membuat satu karya, bener-bener satu karya, tapi ada empat kepala disitu gitu, dan dengan pendekatan berbeda. dengan cara partisipatori, tapi kita bukan menampilkan si hasil subduit dari orang-orang yang ikuti sebagai partisipan yang di kegiatan partisipatori ini, tapi lebih ke kita respon ulang. lebih mencoba menekankan setiap visual, tidak hanya sekedar merepresentasikan sebuah narasi besar, tapi setiap sekuens dari setiap single individu memiliki narasinya masing-masing. Kami disini kerap kali disaling mengingatkan gitu ya, bahwa setiap orang dalam memaparkan narasinya memiliki gaya bahasanya sendiri-sendiri, memiliki implementasi visualnya sendiri-sendiri. yang pada ujungnya kita lebih mengharapkan suatu saat nanti ada satu warna, budaya fotografi Indonesia adalah titik-titik. Nah, kami hanya mencoba menjadi membuat, mengumpulkan, dan merekonstruksi sebuah puzzle-puzzle kecil aja, yang kalau boleh saya bilang, kami lebih mengharapkan sebuah budaya yang ini lahir bukanlah sekedar serapan, tapi lahir sebuah sublimasi budaya. Kalau lu tanya tentang seni itu apa, kami nggak bisa jawab. Tapi kalau lu tanya apa yang kita lakukan di dalam dunia seni, kita bisa jawab. Kita hanya mencoba menjadi bagian dari artikulasi seni itu sendiri. Gila, keren banget! Salam deh, dua kali. Kain gitu, Tan. Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!